Intro Aksi 1812 digelar masa Front Pembela Islam Aliansi Nasional Anti-Komunis Persaudaraan Alumi 212, GNPF Ulama, dan Kaum Permaja atau Pelajar menggelar unjuk rasa menuntut pembebasan Habib Rizik Sekitar 4.000 personel gabungan dari TNI Polri melakukan penyekatan untuk mengantisipasi pergerakan masa ke arah Istana Merdeka Masa aksi 1812 memaksa masuk ke barikade aparat gabungan Namun, polisi menghadang masa di seluruh wilayah hingga memukul mundur masa yang sudah terlanjur berkumpul di sekitar patung kuda Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan termasuk pembebasan Rizik Sihab yang kini ditahan Polda Metro Jaya karena tuduhan melakukan penghasutan peristiwa kerumunan masa saat pandemi COVID-19 di Petamburan dan meminta usut pelaku penembakan anggota FPI di Tol 50 Cikampek Sementara itu, aparat gabungan TNI Polri terus berupaya untuk membubarkan masa di Jalan Merdeka Selatan Polisi mengatakan unjuk rasa digelar saat pandemi COVID-19 dan angka COVID-19 di Jakarta masih sangat tinggi Karena yang terjadi saat ini adalah para pelaku 6 penembakan yang terjadi di Tol KM 50 hari di Kampus itu sampai saat ini belum ada penintasan pengusutan kasus hingga ke atas latarnya Dari Jakarta, Nanang dan Hilmi melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.